Terima kasih masih bersama kami pemirsa pimpinan Pemuda Muhammadiyah daerah Kota Medan gelar Hari Berpemuda Muhammadiyah pada minggu keempat setiap bulannya. Hari Berpemuda Muhammadiyah yang diikuti 32 cabang diharapkan dapat mendorong giroh Muhammadiyah khususnya di kalangan Angkatan Muda. Pemuda Muhammadiyah itu harus mengembirakan. Pemuda Muhammadiyah adalah kader persyarikatan yang akan meneruskan estafeta perjuangan. Untuk itu tiada hari tanpa pengkaderan, baik formal maupun non-formal, baik melalui baitul arkom maupun pengajian yang rutin dilakukan di ranting, cabang, daerah hingga wilayah. Hari Berpemuda Muhammadiyah Perdana yang berlangsung di Masjid Takwa Tanjung Sari Medan, dihadiri Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari Muhammad Yusuf, Ketua PDPM Kota Medan Muhammad Irsad, dan Pimpinan PCPM Sekota Medan. Ketua PDPM Kota Medan Muhammad Irsad kepada jurnalis TVMU Masnal Rifai menjelaskan, Hari Berpemuda Muhammadiyah sebagai upaya untuk menghimpun warga pemuda Muhammadiyah sekali dalam sebulan, untuk meneguhkan komitmen dan perjuangan pemuda Muhammadiyah. Sebagai daerah dengan cabang terbanyak di Sumatera Utara, yakni 32 cabang maka pemuda Muhammadiyah harus terus dibina dan dikembangkan. Seseorang kita, kenapa kita membuat kegiatan hari berpemuda Muhammadiyah, karena memang kita termasuk pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah yang terbesar, boleh katakan di Sumatera Utara, kita ada 32 cabang, jadi kita ingin mengimpun seluruh pemuda Muhammadiyah dalam suatu hari, yang kita sebut dengan hari berpemuda Muhammadiyah, mempersiapkan pembalik-pembalik muda, pemuda Muhammadiyah mempunyai bidang kader, bidang dakwah dan penggajian, jadi kita akan melakukan kegiatan pelatihan pembalik muda, yang insyaAllah kita laksanakan di bulan Ramadan. Kegiatan yang akan kita siapkan dalam rangka memenuhi pembalik muda ini, kita meminta kepada setiap PCPM di Kota Medan ini, mengutus-utusannya, minimal ada dua per cabang pemuda Muhammadiyah yang berbakat untuk menjadi da'i, atau mubalik yang kita siapkan untuk menjadi mubalik muda, pemimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Medan. Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari Muhammad Yusuf mengatakan, pemuda Muhammadiyah adalah gerakan penyempurna Muhammadiyah. Untuk itu, pemuda Muhammadiyah harus dirawat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya sebagai salah seorang alumni pemuda Muhammadiyah dan sekarang menjadi Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari Muhammad, saya merasa bersyukur dan berjulirah sekali yang telah ditetapkannya hari berpemuda Muhammadiyah pada hari akan setiap akhir bulan yang membuat dirah pemuda Muhammadiyah di Kota Medan dan di cabang-cabang di Tanjung Sari Muhammadiyah ini, mulai momentum untuk menggerakkan kembali pemuda Muhammadiyah jaya-jayanya pada era-era 78 bulan. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Jadi saya selaku alumni pemuda Muhammadiyah merasa sekali dengan adanya gerakan ini terpanggil kembali semangat pemuda itu untuk menggerakkan Muhammadiyah ini ke depan lebih baik. Selain dengan berhari pemuda Muhammadiyah, PDPM Kota akan terus melakukan pembinaan bagi Mubalik Muda untuk disiapkan menjadi guru dan pendawah masa depan. Hari berpemuda Muhammadiyah itu ditandai dengan dilakukannya penggalangan dana bersama Lazismu Kota Medan untuk membantu korban bencana gempa bumi di Sulawesi Barat dan korban banjir di Kalimantan Selatan. Saiful Hadi, Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.